selamat datang kembali di bintang otomotif assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys kembali lagi di channel otomotif kesayangan anda bintang otomotif belum lemah ini suzuki resmi meluncurkan skuter metik terbarunya kelas 125cc skutip terbaru ini bakal jadi pesaing terdekat yamaha frigo dari segi desain tampilannya cukup sporty dan agresif banyak lekuk bodi yang tajam dengan garis-garis yang tegas bodinya juga sedikit berisi mirip dengan frigo memang sih guys sudah saatnya suzuki bangkit melawan rival-rivalnya pasti penasaran motor baru apa sih? tonton videonya sampai habis ya buat kalian yang belum subscribe silahkan klik tombolnya dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya ya guys agar kalian gak ketinggalan informasi otomotif terbaru lainnya suzuki baru saja menghadirkan skuter metik terbaru julukannya suzuki aveni 125-2022 yang resmi meluncur pekan ini sosoknya yang mungil dengan kesan sporty mengingatkan kita akan jagoan pt suzuki indomobil celesti yakni suzuki next 2 walaupun digadang-gadang siap menjadi penantang serius yamaha frigo kayaknya lebih asik kita bandingkan aja dengan suzuki next 2 ya guys bodi sporty dengan pilihan warna menarik jika suzuki next 2 hadir dengan tampilan sporty lewat sudut bodi yang runcing nah kesan senada terlihat juga pada suzuki aveni 125-2022 yang hadir dengan kesan sporty mulai dari batok lampu yang menampilkan visor mungil lalu panel bodi dengan garis kaku yang tegas hingga lampu-lampu yang terlihat galak bodi suzuki aveni 125-2022 juga memiliki pilihan kombinasi warna bodi yang menarik seperti abu-abu atau hijau flu merah, hitam, putih dan biru suzuki racing bener kan guys sporty banget motor ini mesin dan fitur suzuki aveni 125-2022 mesin dan fitur suzuki aveni 125-2022 dibekali mesin empat tak 124,3 cc dengan ukuran bortal strok 52,5 mm x 57,4 mm ditunjang 2 katuk mesin berstandar emisi BS4 ini sangguk menghasilkan daya 8,7 PS per 6750 RPM serta torsi 10 Nm di 5500 RPM sistem pengabut bahan bakarnya sudah injeksi dan volume tangkinya cukup besar yakni 5,2 liter seperti skuter metik lainnya suzuki aveni 125-2022 juga dilengkapi dengan transmisi CVT otomatik dan bobotnya hanya 106 kg lanjut bagian kaki-kaki velg depan memakai lingkar 12 inci dengan balutan ban 90x90 sedangkan velg belakang memakai ukuran 10 inci dengan ban 90x100 meski semua bannya sudah tubeless tapi ukurannya tak umum dari skuter metik di Indonesia yang rata-rata pakai ukuran velg yang sama 14 inci atau 12 inci lanjut bagian panel instrumen full digital dan dilengkapi juga dengan aplikasi Suzuki Ride Connect App fitur yang ditawarkan oleh Suzuki Ride Connect App diantaranya menampilkan panggilan telepon dan navigasi fitur lainnya adalah bagasi luas dengan ruang yang cukup untuk menampung helm lalu ada yang unik dan beda dari metik lainnya yaitu tutup tanki bensin di bagian atas top lamp terus kunci kontak berpengaman magnet hingga socket charger USB mantap banget pokoknya guys spesifikasi dari motor jagoan Suzuki ini berikutnya dan tepukannya dan tepukannya dan tepukannya dan tepukannya I need me to be whole again, thought you were the peacemask safe from last. You're not the one, no no, you're not the one, no no. Harga dan tipe Suzuki Aveni 125 2022. Terus guys, denger-denger kabarnya motor ini murah banget loh guys. Tapi sayangnya, skutik ini baru diluncurkan untuk pasar India. Ada dua tipe yang ditawarkan, yaitu Ride Connect Edition dan Race Edition dengan livery MotoGP. Harga Suzuki Aveni 125 2022 untuk Ride Connect Edition dibanderol Rp 86.700 atau kisaran Rp 16,6 jutaan. Sedangkan untuk Race Edition harganya Rp 87.000 atau sekitar Rp 16,6 jutaan juga. Jika berandai-andai bakal hadir di Indonesia, bisa kita pilih mengalui spek detailnya seberapa pantas Suzuki Aveni 125 2022 menggantikan Suzuki Next 2 dan bakal bisa bersaing dengan Yamaha dan Honda nggak ya? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Di setiap tujuan akan membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Memberikan perhatian akan melahirkan kebersamaan dan kepercayaan. Aku adalah kita, dan kita adalah mereka. Kemana yang selalu ada menemukan kenyamanan. Dan kenyamanan akan menentuk ikatan Ikatan menghadirkan rasa kepedulian Dan menciptakan kemudahan Bersama teman bergendara Membawa kemudahan yang membuka jalan Ke masa depan Terima kasih telah menonton